Nah saham-saham yang dot trend seperti ini Biasanya kalau turun itu bisa dalem banget Kalau naik kadang gak bisa ditebak Naiknya suka-sukanya tapi sekali naik Misalnya 1-2 hari aja kencangnya Tapi nanti turun lagi gitu Jadi untuk NIKL sendiri Aku prefer untuk sobat cuan Gak usah pantau sih gitu Lebih baik cari saham-saham lain Yang mungkin lebih oke untuk nickel ya Misalnya seperti Antam NIKL juga masih oke Walaupun volatilitasnya tinggi ya Terus MDKA cuma diperhatiin Harga belinya jadi kalau bisa belinya Jangan ketika lagi euforia Misalnya tanggal 14-15 November kemarin Dikarenakan harga asua nickel yang lagi tinggi Terus kalian baru beli Nanti kalian cuma jadi tim cuci piring Nah informasi tambahan Jadi untuk nickel sendiri sekarang 70% Pasokan nickel itu masih dipakai untuk baja Jadi untuk EV sendiri itu Sebenarnya dikonsumsinya masih dikit Tapi banyak yang beranggapan bahwa EV sendiri kedepannya Pertumbuhannya akan sangat bagus Sehingga banyak yang yakin bahwa Harga acuan nickel secara jangka panjang Akan jauh lebih tinggi Dibanding harga dari tahun-tahun sekarang Atau 2 tahun lagi Sebenarnya kalau kita lihat Disini aku cek ya Investing trading economics Secara trend sebenarnya Harga nickel dari tahun ke tahun Memang cenderung naik ya Mengalami kenaikan Karena mungkin dari sisi permintaannya Yang sudah meningkat Oke nanti aku jawab ya Ini pertanyaan dari area sebastian BJTM Nanti aku jawab Aku lagi mau lihat dulu Kita coba buka chart dari nickel Komoditis Sementar Mana itu dia Oke kita Chart Kita butuh chart Disini Jadi kalau yang namanya komoditas ya Sobat cuman Udah pasti bergantung banget Sama yang namanya Supply dan demand Nah kemarin itu Ketika harga nickel naik ke Rp31.000 Memang ada masalah Dari sisi supply Ya Jadi ada Bendungan Itu bocor Detailin tambang nickel Goro Sehingga Banyak yang mengkhawatirkan Dari sisi supplynya Seperti apa Itu kenapa Membuat harga acuan nickel Sempat mengalami penguatan Beberapa hari Oke Sebentar Masih buka chartnya Nah Kalau kita lihat secara trend ya Sejak 2018 Walaupun hari ini Ini kemengalami koreksi Atau seminggu ini mengalami koreksi Setelah peaknya Di tanggal 15 November Tapi secara jangka panjang Harga nickel itu Naik dari tahun ke tahun ya Walaupun tetap ada volatilitas Di tengah-tengah Dulu 2018 Harga nickel itu Hanya sekitar 10.000 US dollar per ton Sekarang itu sekitar 25.000 Nah nanti Kalau misalnya demand Terhadap nickel itu Semakin meningkat Kedepannya Mungkin karena ada Tambahan demand Dari sisi EV Tentunya ini akan Men-drive harga nickel Secara jangka panjang Oke Sekarang kita masuk Ke pertanyaan Dari sobat cuara Inko dan harum gimana Tadi udah dibahas Nanti tonton ulang ya Mungkin sobat cuara Tadi yang sudah Yang ketinggalan Terkait teknikal Dari saham-saham nickel Bisa ditonton ulang Nanti live ini di save Di instagram Cuap cuara Oke Ini dulu nih Oke Pertanyaan dari Sri sua0531 Mat sore mbak Saham-saham sektor Apakah masih akan perform Di tahun 2023 Oke Aku kayaknya sudah pernah bahas Yang untuk call Untuk call sendiri View ku itu hanya Sampai bagi Dividend Jadi perhatikan Untuk saham-saham Yang sudah bagi Dividend interim Kemungkinan Tahun depan Kenaikannya Tidak mungkin Setinggi 2021 Saham-saham yang sudah Saham-saham batu-baru Yang sudah bagi Dividend interim Itu seperti apa Contohnya Salah satunya adalah ITMG Karena Orang itu Memang pegang saham call Yang mengharapkan Dividend yang jumbo Kalau misalnya Dividendnya sudah dibagiin Itu ada sebagian Yang masih hold Samenya Tapi ada sebagian Yang sudah melakukan Taking profit Gitu ya Itu satu Nah kalau saham Ada juga gak Saham batu-bara Yang belum kasih Atau bagi Dividend interim Ada Dan saat ini Harga sahamnya Sedang terkoreksi Nah itu mungkin Sobat cuan Bukan mungkin ya Bisa sobat cuan Jadi referensi Apabila sobat cuan Misalnya mau Mengkoleksi Saham Adaro Karena sudah Terkoreksi ya Jadi Untuk mendapatkan momentum Dia sampai bagi Dividend interim Atau Dividend tunai Tahun depan Itu masih ada Tapi kalau saham-saham Yang sudah bagi Dividend interim Itu Kenaikannya Nanti sudah tidak Akan setinggi 2021 lagi Karena sebagian Keuntungannya Sudah dibagikan Ke investor saham Nah sekarang Secara Makro ekonominya Seperti apa Oke Pertama Yang mendrive Harga call Jadi tinggi Itu adalah Dari sisi permintaan Pen up demand Dimana ketika 2020 Kita itu Di karantina Akhirnya Banyak industri Yang tidak Memakai energi Tapi ketika Kok Apa Vaksinnya Ditemukan Lebih cepat 2021 Akhirnya Banyak negara Yang mobilitasnya Sudah kembali pulih Nah karena Mobilitasnya Sudah dibuka Atau kembali pulih Akhirnya Terdapat peningkatan Terhadap Energi itu sendiri Oke Harga energi naik Misalnya Batu Barat Minyak Terus juga CPO Waktu itu Nah Sudah naik Diperparah Dengan efek Geopolitik Yaitu Perang Rusia Rusia Dan juga Ukraina Yang menyebabkan Eropa Melakukan embargo Kepada Rusia Embargo itu Seperti apa Jadi Rusia itu Pasok Gas Ke Eropa Tapi karena Eropa tidak Menyukai Peperangan Maka Eropa itu Menghukum Rusia Dengan cara Rusia tidak bisa Mengirim gas Mereka Atau mereka Tidak mau Mengkonsumsi Gas Dari Eropa Akhirnya Harga Eropa itu Harga gas itu Naik tinggi Nah Subtitusi dari gas sendiri Untuk energi Yang ada di Eropa Itu adalah Eropa Akhirnya memakai Kembali batubara Ini menyebabkan Harga batubara Yang tadinya naik Karena pent up demand Mobilitas yang sudah Dibuka Menyebabkan Harganya tambah naik Dikarenakan faktor Geopolitik Oke Itu dua Jadi faktornya adalah Sekarang Kita harus tahu Dari sisi demand Semua orang yang Berkegiatan di dunia ini Yang kedua Dari geopolitik Apa yang bisa membuat Harga batubara turun Ya kalau Yang pertama Konsumsi dari Energi batubara itu Turun Di dunia Nah sekarang Yang ditakutkan adalah Resesi global Global ya Bukan Indonesia Resesi global Sama resesi dunia itu Beda Resesi global itu Yang dimaksud adalah 10 Negara Dengan ekonomi terbesar Di dunia Ada beberapa negara Yang kemungkinan Akan terjadi resesi Negaranya apa Amerika Dan juga Eropa Karena negara Amerika Dan Eropa Apabila ditotal GDP nya Itu setara dengan 50% GDP Dunia Nah dua ini Nah ketika Negara besar ini Mengalami resesi Terutama Amerika Otomatis permintaan Atas Komoditas Akan menurun Kalau permintaan Komoditas Akan menurun Kalau permintaan Komoditas Menurun Maka apa Harga komoditasnya Akan turun Termasuk juga Dengan batubara Nah jadi di 2023 Harusnya harga Batubara Kemungkinan besar Tidak lebih tinggi Dari harga 2022 Nah kalau harga Batubara Di tahun 2023 Tidak lebih tinggi Dari harga Batubara Di tahun 2022 Maka Akan mempengaruhi Average selling price Dari tiap Emitant 2023 Apakah harga Batubara Akan kembali Ke 50 Perak 50 Dolar Jawabannya Tidak Ya dikarenakan Masih ada Efek geopolitik Jadi ada kemungkinan Di tahun depan Harga batubara Masih akan bertahan Di atas 100 Dolar 100 Dolar Perusahaan itu Sebenarnya masih untung Karena produksi mereka itu Modalnya 50 Dolar Tapi hati-hati Tidak ada growth Dari Laba bersih Perusahaannya Bukan minus loh Tapi tidak ada growth Misalnya Tahun ini karena Harga acuan Batubaranya Tinggi banget Mereka bisa Mencatat laba bersih 1 miliar Misalnya ya Tapi tahun depan Karena harga acuan Batubaranya Tidak lebih tinggi Daripada tahun ini Jadi laba bersihnya Hanya 700 juta Nah dari 700 juta Berarti tidak ada growth kan Karena dari 1 miliar Turun ke 700 juta Ibaratnya Laba bersih Turun 30% Tapi rugi Tidak rugi Penurunan kinerja Itu akan mempengaruhi Harga saham Dan mempengaruhi Valuasi sebuah perusahaan Oke Kalau laba bersihnya Turun Harga sahamnya Tetap Maka Valuasi perusahaan Akan naik Akan jadi lebih mahal Seperti itu Oke Jadi menurut pandanganku 2023 Tidak akan lebih baik Harga acuannya Dibanding 2022 Dan tentu ini akan Mempengaruhi Emitter-emmitter Batubara Jadi bukan berarti Minus Atau seperti tahun 2020 ya Gitu Sepetuk Oke Pertanyaan selanjutnya Dari BJTM Dari area Sebastian MST Ke info BJTM Jadi BJTM Ini adalah Bank daerah Yang dimana Bank daerah ini Mayoritas pinjamannya Itu Disalurkan Ke PNS Atau juga TNI Atau polisi Yang ada di Daerah Jawa Timur Oke Nah Cara bayar Kredit yang diambil Biasanya mereka itu Pakai Apa namanya Surat Pakai SK ya Jaminannya itu Pakai SK Cara mereka ini Bayar pinjamannya Gimana dipotong Gajinya Ya kan Langsung Nah Itu kenapa BJTM Waktu tahun 2020 Masih bisa perform Dibanding Perbankan Mayoritas lainnya Gitu ya Masih bisa mencatatkan Pertumbuhan Laba bersih Karena yang nginjem itu Adalah ya PNS-PNS Atau ASN Di daerah tersebut Nah BJTM itu Sebenarnya bagus Untuk investasi Tapi kenapa Harga sahamnya Tidak bisa Seperti BCA Dan BBRI Padahal BJTM itu IPS-nya Selalu bertumbuh Dari tahun ke tahun Jawabannya Karena skala bisnisnya BCA itu Skala bisnisnya Satu Indonesia BRI itu Satu Indonesia Tapi BJTM itu Cuma di wilayah Tersebut That's why Harga sahamnya itu Tidak diapresiasi Market Dengan valuasi Seperti BCA Dan juga BRI Kalau kita Mau investasi Jangka panjang Kita bukan hanya Melihat faktor Kuantitatif Hanya melihat IPS atau kinerja Perusahaan Tapi juga faktor Kualitatif Kualitatifnya Salah satunya adalah Misalnya dari skala Bisnis Perusahaan tersebut Oke Itu kenapa Harga sahamnya Tidak bisa Sepertif BCA Atau BBRI Tapi apakah layak Untuk diinvestasikan Layak Tapi untuk Kamu-kamu Yang mencari Pasif income Karena apa Karena BJTM itu Sama seperti BJBR Dikenal sebagai Perbankan Yang kasih Dividendnya itu Cukup besar Di atas Bunga deposito Oke Nah kalau Mungkin Suka ada yang ngomong kan Kak Tapi kan Kalau invest di Perusahaan batubara aja Dividendnya lebih gede kok Daripada BJTM sama BJBR Nah Tapi nih Kalau batubara Kalian itu tergantung Sama siklus Kamu bisa dapetin Dividend gede Kalau siklusnya Memang lagi Bagus banget Dan kamu gak salah Maksudnya Beda sama BJTM BJBR Yang memang Mereka itu Setiap tahun Returnnya Atau kinerjanya Itu selalu bertumbuh Yang tidak terpengaruh Terhadap harga acuan Gitu ya Jadi sangat berbeda Core bisnisnya Kalau kamu mau cari Stabilitas Dari Sebuah perusahaan Yang bisa kasih kamu Passive income Lebih stabil Dalam jangka panjang Karena kinerjanya Gampang diprediksi Maka cari perusahaan Yang memang Kinerjanya 10 tahun Bertumbuh Gitu ya Dividendnya memang Gak bisa kayak 20% 15% Tapi di atas Bunga deposito Itu udah bagus banget Nah Sang kayak gini Salah duanya adalah BJTM dan BJBR Gitu ya Kalau gak salah Sekarang itu Dividendnya itu Bisa di angka Minimum 7% Dari harga sekarang So Apakah BJTM bagus Untuk investasi jangka panjang Bagus Tapi tidak bisa Dikomponin Gak bisa Pakai dollar cost averaging Kalau menurutku Saham BJTM Jadi kalau kamu punya uang Kamu tabung dulu Ketika harga BJTM Lagi terkoreksi Misalnya Ke harga 700 Atau ke harga 600 Kamu beli Langsung sekalian banyak Karena ketika harga saham turun Tapi EPSnya naik Maka potensi Dividend yang diberikan Juga tambah tinggi Sehingga Dividend yield kamu Jadi makin tinggi Kayak gitu Oke Mungkin yang aku menjawab BJTM nya aja ya Satu pertanyaan terakhir CPO Musim hujan Masih mendung Belum ada tanda-tanda jalan Kak Oke Jadi CPO itu Aku sempat suka Sebenarnya Tahun lalu Atau di awal tahun Tapi Lihat Beberapa bulan ke belakang Pergerakan Dari emitan-emitan CPO itu sendiri ya Ketika Harga acuan CPO nya itu naik Mereka Harga sahamnya itu Naiknya itu Tidak terlalu tinggi Beda banget Sama batu bara Tapi ketika Harga acuan CPO nya itu Turun banyak Itu Harga saham CPO nya Juga mengalami Penurunan yang banyak Jadi Secara industri Sebenarnya Kalau aku pribadi Ini pandangan pribadi Aku kurang suka Karena mayoritas harga sahamnya Ya gitu Ketika harga acuannya Naik tinggi Harga sahamnya Kenaikannya Tidak begitu tinggi Tapi kalau harganya Harga acuannya turun Harga sahamnya justru Turun lebih dalam Mungkin ada beberapa Saham-saham CPO yang menarik ya Seperti misalnya SSMS Itu masih menarik Dibanding Emitan-emitan CPO lainnya Nah kalau kamu mau Koleksi Saham-saham CPO Seperti misalnya SSMS Itu juga harga belinya Harus kamu perhatiin Jadi kalau SSMS ini Disini kita lihat Dia cenderung sideways Nah area support nya Ada di area 1250 Sampai 1300 Jadi Area-area 1250 Sampai 1300 Itu bisa jadi Area referensi kamu Untuk kamu pantau-pantau Seperti itu Sama mungkin Satu lagi Yang Oke Untuk CPO itu Grupnya Triputra ya TAPG Nah TAPG juga sebenarnya Dari GIPO Harga sahamnya Tidak kemana-mana Beda sama SSMS Itu harga sahamnya Memang Dia Up trend ya Sejak awal tahun Nah untuk TAPG sendiri Ada area support Atau area-area Demand Dimana kalau harga sahamnya Turun ke titik tertentu Itu biasanya Muncul buyer Nah itu ada di area 550 Sampai 600an Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa